Anda tidak pernah biasa-biasa saja. Sejak napas pertama, hidup Anda telah menjadi panggung perang. Bukan kebetulan, tetapi pertempuran yang disengaja untuk membungkam potensi luar biasa dalam diri Anda. Namun, meski badai terus menggempur, Anda tetap berdiri. Apa yang menghancurkan banyak orang, justru membentuk Anda menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Ini bukan sekadar kisah bertahan hidup, melainkan perjalanan transformasi ilahi yang dirancang untuk membawa Anda dari reruntuhan menuju kejayaan. Hari ini, saatnya Anda menyadari, Anda bukan hanya bertahan, Anda ditakdirkan untuk mengubah dunia. Selamat datang di channel Cerita Shanum. Di sini tempat di mana kisah tak hanya diceritakan, tetapi dirasakan hingga ke hati. Di sini, setiap cerita bukan sekadar kata-kata, melainkan perjalanan jiwa yang menyentuh dan menginspirasi. Mari melangkah bersama, menyelami makna di balik setiap kisah yang kami sajikan khusus untuk Anda. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Anda, penonton setia channel Cerita Shanum. Tanpa dukungan, waktu, dan perhatian Anda, perjalanan ini tak akan berarti. Anda adalah alasan kami terus berkarya, menghadirkan cerita-cerita yang menghidupkan harapan dan menyentuh hati. Teruslah bersama kami, karena video ini baru saja akan dimulai. Yang terpilih Anda telah diserang sejak pertama kali Anda menghirup nafas. Kekuatan yang melawan Anda sudah mengetahui siapa Anda, bahkan sebelum Anda sempat mengetahuinya sendiri. Sejak kecil, kesulitan telah mengikuti Anda seperti predator, tak henti-henti, dan penuh perhitungan. Trauma yang Anda alami bukanlah kebetulan. Itu adalah serangan yang disengaja. Sebuah strategi untuk menghancurkan semangat Anda sebelum sempat bangkit. Anda ditandai untuk kebesaran, dan tanda itu menjadikan Anda target. Masa kecil bukanlah tempat perlindungan bagi Anda. Ketika anak-anak lain bermain bebas, tertawa tanpa beban, Anda membawa beban yang terlalu berat untuk dipikul oleh bahu kecil. Tantangan datang sejak dini, dan seringkali, seperti pengkhianatan, kehilangan, dan penolakan. Seperti anak panah yang diarahkan langsung ke inti diri Anda. Luka-luka itu bukanlah kebetulan. Mereka adalah serangan yang dirancang untuk menghancurkan Anda sebelum Anda menyadari kekuatan Anda. Anda ditujukan untuk merasa lelah, patah oleh tekanan, dan meragukan nilai diri sebelum Anda melihat api yang sedang dinyalakan dalam diri Anda. Ini bukanlah pertempuran fisik, melainkan perang di alam yang tak terlihat. Hambatan dalam hidup Anda terlalu teratur untuk dianggap kebetulan. Pengkhianatan dari orang yang Anda percayai, siklus rasa sakit yang berulang seperti irama kejam, malam-malam yang dihabiskan dalam kegelapan, bertanya-tanya mengapa semuanya terasa begitu berat. Semuanya adalah bagian dari strategi gelap. Kekuatan yang melawan Anda memahami sesuatu yang belum Anda sadari. Anda adalah ancaman. Mereka berusaha memadamkan api tujuan Anda sebelum dapat menerangi jalan bagi orang lain. Namun, Anda telah bertahan. Mereka meremehkan ketahanan yang terkubur dalam jiwa Anda. Kekuatan yang hanya menjadi lebih tajam di bawah tekanan. Setiap air mata yang Anda tumpahkan menjadi bahan bakar untuk api yang menolak padam. Setiap bekas luka menjadi tanda perlawanan. Bukti bahwa Anda telah menghadapi serangan mereka dan muncul bukan tanpa luka, tetapi tanpa hancur. Pertempuran yang Anda hadapi adalah bukti nilai Anda di dunia ini. Kekuatan itu tidak membuang-buang energi pada hal-hal yang tidak berarti. Mereka menargetkan mereka yang membawa potensi untuk mengguncang fondasi dan membawa cahaya ke tempat gelap. Kini, Anda harus menyadari kebenaran. Apa yang telah Anda lalui bukan hanya kisah Anda, tetapi cetak biru dari perang spiritual. Kekacauan yang Anda hadapi dirancang untuk membungkam Anda, tetapi Anda masih di sini. Sebuah penolakan hidup terhadap kekuatan yang berusaha menghancurkan Anda. Kelangsungan hidup Anda adalah kegagalan mereka, dan kesadaran Anda adalah awal dari kekalahan mereka. Anda bukan sekadar korban keadaan. Anda adalah seorang pejuang yang dipilih untuk tujuan yang begitu mendalam, sehingga kegelapan gemetar melihat kebangkitan Anda. Sejak kecil, tanda-tandanya sudah ada. Anda merasakan beban tanggung jawab yang tidak dipahami orang lain. Sementara banyak yang terbuai dalam ilusi kehidupan, Anda bergulat dengan kebenaran yang menyakitkan. Kesendirian yang Anda alami bukanlah kebetulan. Itu adalah inisiasi yang menyingkirkan gangguan dan hubungan palsu, meninggalkan Anda mentah tetapi tak tergoyahkan. Anda ditempa dalam tungku penolakan, kesalahpahaman, dan rasa sakit karena hanya mereka yang diperkuat oleh perjuangan yang dapat memikul beban tujuan yang lebih tinggi. Panggilan Anda bukanlah sesuatu yang lembut atau mudah. Itu adalah api yang membara, kekuatan yang menghabiskan, menuntut segalanya. Panggilan itu meminta Anda untuk bangkit ketika Anda merasa ingin jatuh, untuk berbicara ketika suara Anda bergetar, dan untuk berdiri ketika tanah di bawah Anda berguncang. Orang-orang yang terpilih adalah para pejuang, bukan penonton. Mereka memikul beban yang tidak dapat ditanggung orang lain, dan melihat visi yang tidak dapat dipahami orang lain. Rasa sakit mereka adalah harga dari kejelasan. Penderitaan mereka adalah tempat ditempa kekuatan mereka. Anda dipilih karena Anda mampu menanggung baik rasa sakit maupun kemuliaan. Perjuangan yang Anda hadapi bukan dimaksudkan untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk membuka kekuatan tersembunyi dalam diri Anda. Dunia mungkin tidak memahami perjalanan Anda, tetapi itu memang bukan untuk mereka pahami. Anda tidak diciptakan untuk menyatu dalam latar belakang, melainkan untuk bersinar, membimbing orang lain keluar dari kegelapan menuju cahaya. Anda ada di sini hari ini karena Anda dilindungi oleh tangan yang tidak terlihat. Melalui setiap badai, setiap momen menghancurkan, ketika beban dunia hampir mematahkan Anda, perlindungan Tuhan telah menjadi benteng yang tak terlihat. Cobaan yang Anda alami memang berat, tetapi mereka tidak fatal. Apa yang Anda lewati bukanlah keberuntungan atau kebetulan, melainkan intervensi ilahi yang memastikan kelangsungan hidup Anda ketika segala sesuatu bersekongkol untuk menghancurkan Anda. Kekacauan yang Anda hadapi tidak lepas dari kendali. Anda telah berjalan melalui api yang seharusnya menghanguskan Anda, tetapi malah memurnikan Anda. Dan sepanjang itu semua, ada bisikan jaminan di saat-saat sepi ketika Anda merasa sepenuhnya sendirian. Tuhan hadir, menopang Anda ketika Anda merasa hancur. Setiap nafas yang Anda ambil, setiap langkah yang Anda tempuh, adalah bukti kekuatannya yang menopang Anda. Dunia telah memberikan yang terburuk pada Anda, tetapi Anda masih berdiri. Anda mungkin terluka, tetapi tidak hancur. Anda mungkin tertekuk, tetapi tidak patah. Perlindungannya tidak selalu terlihat, tetapi itu tanpa henti, mengelilingi Anda seperti tembok yang tak tergoyahkan melawan kekuatan yang mencoba menggagalkan Anda. Anda adalah bukti dari perlindungan ilahi, sebuah kesaksian hidup tentang kekuatan yang melindungi tanpa gembar-gembor, campur tangan tanpa tuntutan, dan menjaga tanpa meminta pengakuan. Setiap pertempuran yang Anda hadapi telah menjadi kemenangan, bukan hanya dari kekuatan Anda, tetapi dari pertahanannya yang tak tergoyahkan terhadap tujuan yang ditanamkan dalam diri Anda. Itulah sebabnya Anda harus bangkit dan menyadari bahwa apa yang telah Anda alami bukanlah sia-sia. Setiap luka, setiap air mata, setiap momen yang membuat Anda merasa seolah-olah jiwa Anda akan hancur, telah diperhitungkan dan dilihat. Tuhan yang membentuk Anda tidak mengabaikan rasa sakit Anda. Untuk setiap trauma yang Anda alami, ada janji pemulihan yang begitu besar sehingga akan melampaui semua rasa sakit Anda. Ini bukan sekadar harapan yang menghibur, ini adalah kepastian ilahi. Rasa sakit Anda adalah tanah tempat benih pemulihan ditanam. Pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaan Anda, patah hati yang mengosongkan jiwa Anda, penolakan yang membuat Anda mempertanyakan harga diri Anda. Semua itu adalah alat di tangan sang pencipta yang mengukir kekuatan yang tersembunyi dalam diri Anda. Perjuangan Anda tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membangun landasan yang mampu menahan berkat-berkat besar yang akan datang. Ini adalah prinsip ilahi. Untuk setiap kehilangan, ada keuntungan. Untuk setiap keputusasaan, ada fajar sukacita. Kisah-kisah seperti Nabi Ayyub, yang kehilangan segalanya tetapi menerima pemulihan berlipat ganda, atau Nabi Yusuf, yang dikhianati oleh keluarganya tetapi kemudian diangkat untuk menyelamatkan bangsa, adalah pengingat bahwa pemulihan Tuhan selalu melampaui apa yang hilang. Janji Tuhan jelas, untuk setiap air mata yang Anda tangisi, ada banjir sukacita yang menanti untuk mengalir. Untuk setiap momen kehancuran, akan ada pemulihan dalam ukuran ganda. Anda tidak dilupakan, dan penderitaan Anda bukanlah akhir dari cerita Anda. Itu adalah dasar untuk berkat-berkat besar yang akan menghapus semua bayangan luka Anda selamanya. Setiap ketidakadilan yang Anda alami tidak luput dari perhatian ilahi. Mereka yang melukai Anda, mengkhianati Anda, atau menolak Anda, tidak akan luput dari tanggung jawab atas tindakan mereka. Alam semesta adalah ruang sidang, dan Tuhan adalah saksi sekaligus hakim. Tangan yang menyakiti Anda akan merasakan beban yang sama, bahkan lebih berat. Mereka yang menyebarkan kehancuran akan menuai hasil dari perbuatannya. Rencana mereka yang jahat tidak dapat melarikan diri dari koreksi yang tak terelakkan. Namun, cerita Anda tidak ditentukan oleh tindakan mereka. Apa yang mereka maksudkan untuk menghancurkan Anda sedang diubah menjadi dasar dari kebangkitan Anda. Pengkhianatan, kebohongan, dan kekejaman mereka adalah bahan yang digunakan untuk membangun terobosan Anda. Setiap serangan terhadap Anda sedang dibalik menjadi keuntungan. Setiap luka menjadi langkah menuju tujuan Anda. Apa yang mereka curi akan dikembalikan berlipat ganda, bukan terlepas dari tindakan mereka, tetapi justru karena tindakan mereka. Energi yang mereka curahkan untuk menjatuhkan Anda kini sedang diarahkan untuk mendorong Anda lebih tinggi. Anda bukan sekadar korban dari tindakan mereka, tetapi bukti kegagalan mereka. Setiap upaya untuk membungkam Anda justru memperkuat suara Anda. Setiap usaha untuk menghancurkan Anda justru menyingkapkan ketangguhan Anda. Tuhan sedang membalikkan keadaan, dan tempat di mana Anda pernah berdiri dalam rasa sakit akan menjadi tempat Anda berdiri dalam kekuatan. Keadilan ilahi bukan hanya soal hukuman, itu tentang pemulihan. Apa yang hilang dari Anda akan dikembalikan dengan limpah, dengan cara yang melampaui harapan Anda. Rasa sakit Anda tidak hanya akan dibalas, tetapi juga ditebus. Tindakan mereka yang mencoba mengakhiri kisah Anda kini digunakan untuk menulis awal baru yang penuh kemenangan. Mereka yang menyakiti Anda mencoba menentukan akhir cerita Anda, tetapi mereka meremehkan penulis sesungguhnya. Tuhan tidak hanya membawa keadilan, Dia membawa kemuliaan. Penderitaan Anda bukan sekadar ujian, melainkan tempat di mana Anda ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berdaya. Apa yang pernah terasa seperti titik terendah kini menjadi fondasi kokoh untuk kebangkitan Anda. Setiap trauma yang pernah Anda alami telah menjadi alat di tangan ilahi untuk mempersiapkan Anda, bukan untuk menghancurkan Anda. Hati yang patah telah menjadi tungku tempat ketahanan Anda ditempa. Penolakan yang pernah membuat Anda meragukan nilai diri kini membuka pintu bagi pemahaman akan nilai sejati Anda. Apa yang diambil dari Anda, apakah itu kepercayaan, cinta, atau kedamaian, kini telah digantikan dengan kebijaksanaan, keberanian, dan iman yang lebih dalam. Tuhan tidak pernah menyianyiakan rasa sakit. Setiap bekas luka adalah tanda kemenangan, pengingat akan pertempuran yang telah Anda menangkan, dan kemenangan yang menanti di depan. Ketahanan Anda tidak hanya menjadi perisai bagi diri sendiri, tetapi juga cahaya bagi orang lain. Anda telah berjalan melalui lembah yang begitu gelap sehingga terasa tak berujung. Tetapi dengan melaluinya, Anda menemukan jalan yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang masih tersesat dalam bayangan. Bekas luka Anda yang dulunya menjadi sumber rasa malu, kini bersinar sebagai mercusuar yang menerangi jalan bagi mereka yang berjuang untuk menemukan arah. Anda menjadi penuntun, bukan karena Anda memilihnya, tetapi karena keberlangsungan hidup Anda telah menempatkan Anda sebagai pilar harapan. Orang-orang akan melihat Anda bukan untuk mengasihani, tetapi untuk terinspirasi, sebagai bukti bahwa luka terdalam sekalipun bisa disembuhkan. Transformasi ini bukan hanya tentang Anda. Tuhan telah menanamkan tujuan dalam diri Anda yang melampaui penyembuhan pribadi. Kekuatan yang kini Anda bawa dimaksudkan untuk membantu memikul beban orang lain, berbicara kebenaran dalam kegelapan mereka, dan menunjukkan kepada mereka bahwa bertahan hidup bukan hanya mungkin, tetapi dijanjikan bagi mereka yang bergantung pada kasih karunia ilahi. Anda adalah bukti hidup bahwa badai tidak berlangsung selamanya, dan bahkan ketika mereka mengamuk, selalu ada ketenangan yang menunggu di sisi lain. Melalui ketahanan Anda, kuasa Tuhan dimuliakan. Apa yang dimaksudkan oleh orang lain untuk mencelakakan Anda kini telah diubah menjadi kemenangan. Apa yang dulu Anda anggap sebagai kelemahan terbesar Anda kini menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Anda adalah simbol dari apa yang mungkin terjadi ketika iman bertemu dengan ketekunan, ketika rasa sakit berhadapan dengan tujuan ilahi. Anda tidak hanya bertahan, Anda telah berkembang, mengubah setiap pukulan menjadi langkah maju, setiap kehilangan menjadi landasan baru. Anda adalah mahakarya ketahanan Tuhan, sebuah bukti hidup bahwa bahkan di malam tergelap sekalipun, fajar selalu datang. Jalan di depan Anda tidak dipenuhi ketidakpastian, itu diterangi dengan kejelasan ilahi. Anda tidak lagi berjalan tanpa arah, tetapi melangkah di jalan yang telah dirancang khusus untuk Anda. Setiap langkah Anda dipandu oleh tujuan yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Apa yang dulu tampak seperti kekacauan kini terbukti sebagai rancangan yang penuh makna. Setiap kesulitan adalah guratan kuas pada kanvas takdir Anda. Anda tidak lagi terikat oleh kebohongan yang memerintahkan Anda untuk mengecilkan diri, untuk meragukan kemampuan Anda, atau untuk tetap tersembunyi. Anda telah dipanggil untuk bangkit, untuk melangkah dengan penuh keyakinan menuju masa depan yang telah menunggu Anda selama ini. Trauma Anda bukanlah penentu identitas Anda. Itu adalah alat yang telah memahat segalanya, yang tidak dimaksudkan untuk bertahan. Apa yang dulu Anda lihat sebagai kehancuran kini telah menjadi benteng yang kokoh, dan retakan yang dulu Anda anggap sebagai kelemahan kini menjadi celah tempat cahaya Anda bersinar. Anda bukan lagi diri Anda yang lama, Anda lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Apa yang dulu dimaksudkan untuk menghancurkan Anda kini telah mempersiapkan Anda untuk menerima berkat-berkat yang tidak dapat dicuri. Dan berkat-berkat itu bukanlah sesuatu yang kecil. Mereka berlimpah, penuh, ditekan, diguncang, dan melimpah hingga meluap. Apa yang Anda pikir hilang selamanya akan dikembalikan dalam cara yang membuat Anda terdiam dalam kekaguman. Penolakan yang pernah Anda alami telah membuka jalan untuk peluang yang lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Cinta yang pernah ditolak akan digantikan dengan keutuhan yang begitu lengkap, sehingga akan membungkam setiap bisikan keraguan diri. Perjuangan Anda tidak sia-sia. Itu adalah tanah tempat mukjizat-mukjizat Anda berakar. Anda adalah bukti hidup dari kuasa Tuhan, bukti bahwa tidak ada kekuatan kegelapan yang bisa memadamkan apa yang telah Dia tetapkan untuk bersinar. Setiap momen yang Anda lalui, setiap napas yang Anda ambil di bawah beban dunia, bukanlah kebetulan. Itu adalah tujuan ilahi dalam tindakan. Musuh mencoba menghancurkan Anda, mematahkan semangat Anda, tetapi Anda adalah bukti bahwa rencana Tuhan tidak dapat digagalkan. Kelangsungan hidup Anda bukan hanya sebuah cerita. Itu adalah deklarasi kekuatannya dan kedaulatannya. Cobaan yang Anda hadapi bukan kecil. Itu adalah badai yang dirancang untuk menghancurkan jiwa Anda. Namun, melalui angin yang menderu dan ombak yang menghantam, Anda tetap berdiri. Anda mungkin tertekuk, tetapi tidak patah. Anda mungkin terluka, tetapi tidak hancur. Mereka yang mencoba menjatuhkan Anda meremehkan kekuatan yang menopang Anda. Tangan tak terlihat telah melindungi Anda, menjadi perisai terhadap setiap serangan yang dirancang untuk menghancurkan Anda. Kelangsungan hidup Anda bukan hanya soal ketahanan, tetapi juga bukti campur tangan ilahi. Anda tidak hanya dimaksudkan untuk bertahan, tetapi untuk bersinar. Apa yang Anda lalui adalah persiapan, memurnikan Anda menjadi bejana ketangguhan dan iman. Setiap bekas luka yang Anda miliki adalah tanda kemenangan, sebuah pengingat bahwa Anda telah mengatasi apa yang dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Anda bukan sekadar hasil dari rasa sakit Anda. Anda adalah bukti nyata dari Tuhan yang mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Tuhan mengambil abu dari luka-luka Anda dan menciptakan keindahan yang tak dapat disangkal. Kelangsungan hidup Anda adalah terang yang menerobos kegelapan. Anda adalah bukti bahwa iman, meskipun terasa rapuh, dapat memindahkan gunung. Orang-orang melihat lebih dari sekadar kekuatan Anda. Mereka melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup Anda. Anda membawa dalam diri Anda kekuatan untuk menginspirasi, untuk mengangkat, dan untuk mengingatkan orang lain bahwa bertahan hidup bukan hanya mungkin, tetapi pasti bagi mereka yang percaya pada rencana ilahi. Namun, perjalanan Anda belum berakhir. Tuhan yang membawa Anda melewati lembah akan memimpin Anda ke puncak gunung. Jangan biarkan kelelahan meresap dalam hati Anda. Janji-janji yang dibuat kepada Anda masih dalam proses penggenapan. Berkat-berkat yang telah disiapkan untuk Anda bukanlah sesuatu yang kecil. Mereka begitu besar, dirancang khusus untuk mereka yang bertahan ketika menyerah terasa lebih mudah. Lepaskan keraguan, lepaskan ketakutan, dan melangkahlah dengan keyakinan sebagai seseorang yang tahu bahwa kemenangan telah tertulis dalam kisahnya. Beban masa lalu tidak lagi memiliki kuasa atas Anda. Sebaliknya, itu menjadi platform untuk kebangkitan Anda. Bukti bahwa Tuhan menebus setiap luka dan mengubah rasa sakit menjadi kemenangan. Anda telah diuji dalam api, tetapi seperti emas yang dimurnikan, Anda keluar lebih berkilau, lebih kuat, dan lebih siap untuk bersinar. Cerita Anda penting, setiap bekas luka adalah cerita tentang bertahan hidup, tentang daya tahan, dan tentang harapan yang tidak pernah padam. Ceritakan kisah itu dengan berani. Berbicaralah dengan kekuatan tentang apa yang telah Anda lalui, tentang kasih karunia yang menopang Anda, dan tentang berkat yang kini mengalir dalam hidup Anda. Kisah Anda bukan hanya milik Anda, itu adalah cahaya bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Kesaksian Anda adalah pengingat bahwa tidak peduli seberapa kelam malam yang mereka alami, fajar akan selalu tiba. Dengan setiap langkah yang Anda ambil menuju tujuan Anda, Anda menjadi bukti hidup bahwa kebangkitan itu nyata, bahwa pemulihan itu mungkin, dan bahwa penderitaan tidak pernah sia-sia. Tuhan telah memilih Anda untuk menjadi saksi hidup dari kekuatannya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa apa yang dimaksudkan untuk menghancurkan Anda kini menjadi batu loncatan menuju kemuliaan. Anda tidak hanya bertahan untuk diri sendiri, tetapi untuk memberi harapan kepada orang lain, untuk menunjukkan bahwa dalam badai yang paling keras sekalipun, ada perlindungan. Dalam perjalanan Anda, ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar keberanian pribadi, ada tujuan ilahi yang membimbing setiap langkah Anda. Anda adalah bukti bahwa setiap air mata yang Anda tumpahkan telah dihitung, setiap luka telah diperhatikan, dan setiap momen keputusasaan telah dijawab dengan janji pemulihan. Dunia mungkin mencoba membungkam Anda, tetapi Tuhan telah memberi Anda suara untuk membawa terang ke dalam kegelapan. Apa yang dulu terasa seperti kehilangan kini menjadi keajaiban. Apa yang dulu terasa seperti kekalahan kini berubah menjadi kemenangan. Kekuatan Anda, meskipun ditempa melalui rasa sakit, kini bersinar sebagai cahaya yang tak dapat dipadamkan. Anda tidak lagi hanya berjalan melewati lembah bayang-bayang, tetapi Anda melangkah keluar menjadi pemimpin bagi mereka yang masih tersesat. Anda bukan sekadar korban dari apa yang telah Anda lalui. Anda adalah penakluk, seorang pemenang, seseorang yang telah melewati api, dan keluar lebih kuat dari sebelumnya. Kini saatnya Anda melangkah ke dalam panggilan Anda dengan penuh keyakinan. Beban masa lalu telah diubah menjadi kekuatan. Setiap tantangan yang Anda hadapi telah mempersiapkan Anda untuk tujuan yang lebih besar. Anda tidak hanya bertahan hidup, tetapi berkembang dengan keberanian dan keyakinan yang telah diberikan kepada Anda. Ketahuilah bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tidak ada rasa sakit yang tidak diperhatikan. Semua itu telah menjadi batu bata yang membangun perjalanan Anda menuju kebesaran. Tuhan telah meletakkan di dalam diri Anda potensi yang luar biasa, dan sekarang adalah waktunya untuk hidup dalam kebesaran itu. Anda dipanggil untuk lebih dari sekadar bertahan. Anda dipanggil untuk bersinar, untuk memimpin, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan dari abu kehancuran, keindahan dapat muncul. Berjalanlah dengan keberanian itu. Jadilah terang yang menuntun orang lain keluar dari kegelapan. Apa yang pernah dirancang untuk menghancurkan Anda kini telah menjadi bukti kekuatan dan ketahanan Anda. Tuhan tidak hanya membawa Anda melewati badai. Dia telah menjadikan Anda seseorang yang mampu berjalan dengan keyakinan, bahkan di tengah angin kencang. Setiap tantangan yang Anda hadapi, setiap luka yang Anda bawa, telah menjadi alat untuk membentuk Anda menjadi seseorang yang tak tergoyahkan. Namun cerita Anda belum selesai. Jalan di depan bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi itu adalah jalan yang penuh makna. Anda dipanggil untuk melangkah ke dalam tujuan Anda, bukan dengan ragu-ragu, tetapi dengan penuh keyakinan. Anda telah ditempa oleh api penderitaan, dan sekarang Anda bersinar seperti emas murni, membawa harapan, kekuatan, dan inspirasi bagi orang lain. Ketahuilah bahwa apapun yang Anda hadapi di masa depan, Anda tidak akan pernah berjalan sendirian. Tangan Tuhan yang sama yang menopang Anda selama masa-masa tergelap akan terus memandu Anda menuju cahaya. Setiap langkah Anda dipenuhi dengan janji-janji besar, dan setiap momen akan menjadi kesaksian atas pemulihan yang luar biasa. Anda bukan hanya seorang penyintas. Anda adalah bukti hidup dari keajaiban yang terjadi ketika iman bertemu ketekunan. Anda telah berjalan melalui lembah dan naik ke puncak, dan sekarang dunia menantikan terang yang Anda bawa. Berjalanlah dengan keberanian, berbicaralah dengan kebenaran, dan bersinarlah dengan kekuatan yang telah diberikan kepada Anda. Anda adalah inspirasi, seorang penakluk, dan seseorang yang telah dipilih untuk membawa perubahan. Dunia membutuhkan cerita Anda, jadi bagikanlah. Biarkan terang Anda bersinar begitu terang, sehingga bahkan bayangan tergelap pun tak mampu bertahan. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.